Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rio Melody Channel Terima kasih yang sudah men-support channel ini Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan sukses selalu Amin ya robbal alamin Semoga apa yang saya berikan di channel ini dapat bermanfaat untuk sahabat youtube semua Bagi yang belum men-support channel ini Silahkan klik tombol like, share, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, pada tutorial kali ini Saya akan membahas tutorial seputar komputer, PC, atau laptop Khususnya Windows 10 Yaitu tutorial cara menghilangkan tanda panah shortcut desktop Windows 10 Bagaimana step-stepnya Tonton videonya sampai selesai Dan jangan di-skip Icon shortcut yang ada di desktop Baik itu di PC atau laptop Secara default atau bawaan dari Windows Dapat tanda panah pada icon desktopnya Nah, bagi sebagian orang Tidak memperdulikan hal ini Tapi, sebagian orang Ada yang ingin tampilan desktopnya Tidak ada tanda panahnya Sehingga membuat tampilan desktop PC atau laptop Menjadi lebih rapi Di sini Icon modular firefox Dan icon yang lainnya Masih ada tanda panahnya Pertama yang harus kita lakukan adalah Klik pada search di taskbar Ketikan link edit Kemudian tekan enter Dan muncul tampilan Registry Editor Kemudian klik pada Piki local machine Klik pada bagian software Kemudian scroll ke bawah Klik pada microsoft Kemudian scroll lagi Kita cari Windows Scroll kita cari Klik pada Windows Kemudian kita scroll lagi Cari Klik pada current version Setelah itu Kita cari lagi Klik pada explorer Kemudian klik kembali explorer Setelah itu Pada kolom sebelah kanan Kita klik kanan Kita klik pada new Plus Key Kemudian kita ganti nama Yang kita buat tadi Menjadi Shell Icons Dengan cara Klik kanan Rename Kita ganti dengan nama Shell Icons Kemudian Pada kolom sebelah Kanan Yang kosong Kita klik kanan New New string Setelah itu Kita rename New string yang kita buat tadi Dengan nama 29 Kemudian enter Kemudian Klik Kita isikan Value datanya Untuk value datanya Ikuti seperti yang Saya ketik Di layar Kemudian Tekan enter Setelah itu Kita rapikan kembali Registray editornya Cara menutup Semua tab yang kita buka Kita tutup kembali Kita rapikan Kita close Setelah itu Kita restart Setelah restart Nanti kita akan lihat Hasilnya Setelah restart Ternyata Berhasil Semua Tanah panah Yang ada pada Icon desktop ini Semuanya hilang Jadi Tampilan Desktop PC Atau laptop Terlihat lebih rapi Terima kasih Semoga tutorial ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih